Setelah dibukanya penjaringan oleh PDIP, mantan Kepala Dinas PU Bina Marga ini langsung melakukan pendaftaran untuk pengambilan berkas ke kantor DPC PDIP. Rashid mengaku sengaja mendaftar di hari pertama karena ia tidak ingin menyianyiakan peluang, bahkan Rashid merupakan orang pertama NU yang mendaftar ke PDIP. Ketika ditanya tentang pemerintahan Kabupaten Jember, Rashid ingin melakukan perubahan terutama di birokrasi, karena menurutnya meskipun birokrasi saat ini sudah cukup bagus, namun masih perlu disempurnakan lagi. Ia juga mengklaim sangat paham birokrasi karena ia juga mantan Kepala Dinas PU Bina Marga dan juga Kepala BPBD Kabupaten Jember. Atas dasar pengalaman itulah, ia mencoba mencalonkan dan coba membentuk pemerintahan jadi lebih baik. Saya kan sudah sebut tadi, saya ada kandar NU pertama yang mendaftar di PDI, tentu saya berharap nanti ada koalisi semangka. Jadi merah dan hijau harus bersama-sama. Jadi kan kita tahu semua kalau hijau itu ada PKB, ada B3, ada Lesb. Itu harapan saya, ada kurang, ada lebih. Jadi yang sudah lebih terus kita berjuangkan supaya lebih lagi, yang kurang kita benahi supaya lebih bagus juga. Karena apa, saya juga menjadi bagian dari birokrasi yang agak sering. Pembangunan jalan mengurang irigasi kan tangan-tangan saya juga. 40 tahun saya di birokrasi, dan saya ngerti betul birokrasi di Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.